Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya masih di channel Bang Udin Udin kali ini saya mau membuktikan ke teman saya bahwa teman saya itu pernah nanya ke saya Bang stek sanjang itu gampang enggak nah pertanyaannya adalah sangat gampang sekali dia juga pemula tapi saya pemula tapi eh saya lebih tahu daripada dia yang begitu ajalah kalau stek akar media air itu lebih cepat apa enggak dibanding pakai tanah itu jawabannya nanti setelah ini ya tapi kalau percaya nggak percaya sih ada yang bilang lebih gampang pakai air lebih cepat dan ada yang lebih pakai pasir pakai tanah itu ya nanti ada semua teman-teman jawabannya dari saya dan itu sudah terbukti dari tanggal sekian dan bulan sekian pokoknya ada untuk kelanjutannya jangan lupa like komen dan subscribe tetap di channelnya Bang Udin Udin Oke mantap teman-teman salam satu hobi oke teman-teman ini adalah jawaban dari teman saya ini ini potongannya ini ya potongan di sini saya potong saya potong terus saya jadiin dua satu media tanah satu media air kalau pertumbuhan dari tunasnya mungkin enggak ada bedanya sama panjangnya sama ini sudah saya potong ini sudah saya potong dan ini belum saya potong jadi mungkin mungkin lebih ke tanah kali ya kalau yang media tanah itu tuh udah keluar ini tanggal 1 April 2021 ya berarti sekarang tanggal 22 belum ada sebulan baru 21 hari 21 hari lah gampang gampang gitu ya oke saya buka yang ini ya akarnya berapa tuh ini dia yang media air giliran saya mau pongkar yang ini saya sudah siapkan air teman-teman tuh oke ya jawabannya ada di sini semuanya ini real dan nyata media air dan media tanah dicampur kokopit ini tadinya di sini nah gini jawabannya adalah cepat yang pakai media tanah dia teman-teman ya oke oke sampai di sini dulu teman-teman terjawab sudah pertanyaan dari teman saya ke penyertanyaan kalian dan ini saya kembalikan lagi ke habitatnya oke untuk lanjutannya jangan lupa like comment dan subscribe di video saya tetap di channel berubah udin-udin channel oke oke hai hai Terima kasih.